Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Novi Apriliani, saya perwakilan dari Management Student Organization akan membahas soal ujian akhir semester tahun 2019-2020 mata kuliah pengantar akutansi 2 Baik, langsung saja kita bahas soalnya Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan membeli sebuah mesin fotokopi dengan harga perolehan Rp35 juta dengan umur ekonomis 5 tahun atau Rp6 juta lembar Nilai residu diperkirakan Rp5 juta Kapasitas produksi setiap tahun selama umur ekonomis Pada tahun pertama Rp2 juta lembar Tahun kedua Rp2 juta 200 ribu lembar Tahun ketiga Rp1 juta lembar Tahun keempat Rp500 ribu lembar Tahun kelima Rp300 ribu lembar Pertanyaannya, tentukan penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan 4 metode Yang pertama, straight line method Yang kedua, unit of production method Yang ketiga, declining balance method Dan yang keempat, sum of their digit method Langsung saja kita ke penjelasannya Kita tulis terlebih dahulu Diketahui harga perolehan dari soal di atas itu Rp35 juta Nilai residu atau nilai sisanya Rp5 juta Dan umur ekonomis mesin selama 5 tahun Atau kapasitas produksi mesin tersebut Sebanyak Rp6 juta lembar Langsung saja kita ke metode yang pertama Yaitu metode straight line method Atau metode garis lurus Rumusnya penyusutan sama dengan Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis Harga perolehannya Rp35 juta Seperti yang diketahui pada soalnya Dikurangi nilai sisa atau nilai residu Rp5 juta dibagi umur ekonomis 5 tahun Maka didapat Rp6 juta per tahun Dapat dipahami Pada penggunaan umur ekonomis Pada metode yang pertama ini Menggunakan jangka waktu tahunan Jangka waktu tahunan Jadi menggunakan yang 5 tahun ini Penyusutan yang dibebankan setiap tahun Selama umur ekonomis dengan jumlah yang sama Jadi pada tahun pertama Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat Hingga tahun kelima Beban penyusutan mesin fotokopi tersebut itu Bernilai sama Yaitu dengan jumlah nilai Rp6 juta Kemudian lanjut Ke metode yang kedua Yaitu unit of production method Atau metode penyusutan satuan hasil produksi Metode penyusutan satuan hasil produksi ini Merupakan beban penyusutan aktifa tetap Yang diterapkan berdasarkan jumlah satuan produk Yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan Rumusnya penyusutan sama dengan Harga perolehan dikurangi nilai sisa Dibagi umur ekonomis Mungkin sepintas dapat dilihat bahwa Rumus yang metode pertama dan metode yang kedua ini Hampir sama Namun perbedaannya itu terletak pada penggunaan umur ekonomisnya Tadi kan pada metode yang pertama Umur ekonomis yang digunakan itu adalah Jangka waktu tahunan Yang lima tahun ini Nah untuk metode yang kedua Metode unit of production method Menggunakan kapasitas Produksi dari mesin fotokopi tersebut Selama lima tahun yaitu 6 juta lembar Jadi menggunakan yang 6 juta lembar Jadi 35 juta Dikurangi 5 juta Dibagi 6 juta lembar Maka akan didapat Hasil 5 rupiah per unit Maka beban penyusutan setiap tahun Yang dibebankan berdasarkan kapasitas produksi Yang dihasilkan aktifa tetap tersebut Adalah Diketahui pada soal tersebut Pada soal di atas Kapasitas produksi Mesin fotokopi pada tahun pertama Adalah 2 juta lembar Tahun kedua 2 juta 200 ribu lembar Tahun ketiga 1 juta lembar Tahun keempat 500 ribu lembar Tahun kelima 300 ribu lembar Nah Maka pada tahun pertama 2 juta lembar ini Dikalikan dengan 5 rupiah Maka didapat Hasil 10 juta rupiah Jadi Beban penyusutan mesin fotokopi Pada tahun pertama Adalah 10 juta rupiah Kemudian Begitu juga Dengan tahun kedua 3, 4, dan 5 seterusnya Tahun kedua Kapasitas produksi pada tahun kedua 2 juta 200 ribu lembar Dikalikan 5 rupiah Maka hasilnya 11 juta Tahun ketiga 1 juta lembar Dikali 5 rupiah Hasilnya 5 juta Tahun keempat 500 ribu lembar Dikali 5 rupiah Hasilnya 2 juta 2 juta 500 ribu Tahun kelima 300 ribu lembar Dikali 5 rupiah Hasilnya 1 juta 500 ribu Nah Kemudian Kita lanjut Ke metode Yang ketiga Yaitu Metode Declining Balance Method Atau Metode Penyusutan Saldo Menurun Metode Ini adalah Metode Saldo Menurun Besarnya Penyusutan Dari tahun Ke tahun Itu Akan Mengalami Penurunan Hal ini Karena Yang menjadi Dasar Perhitungan Nilai Buku Yang semakin Lama Itu Semakin Menurun Yang pertama Kali Harus Dicari Dalam Metode Yang ketiga Atau Metode Declining Balance Method Ini Yaitu Mencari Tarif Berdasarkan Dari Umur Ekonomisnya Bisa Menggunakan Rumus 2 Dikali 100% Dibagi N N Ini Merupakan Umur Ekonomisnya Itu 5 Tahun Jadi 5 Tahun Dikali 2 Dikali 100 Dibagi 5 Maka Akan Didapat 40% Nah Setelah Kita Mengetahui Tarifnya Yaitu 40% Maka Kita Mengisi Tabel Nah Pada Tabel Disini Terdapat Kolom Tahun Harga Perolehan Akumulasi Penyusutan Awal Tahun Nilai Buku Awal Tahun Tarif Penyusutan Tahun Berjalan Dan Yang terakhir Nilai Buku Akhir Tahun Nah Untuk Mengerjakan Tahun Pertama Harga Perolehannya Senilai 35 Juta Seperti Yang diketahui Pada soal Di atas Kemudian Akumulasi Penyusutan Awal Tahun Pada Tahun Pertama Ini Tidak Diisi Atau Distrip Mengapa Karena Pada Tahun Pertama Ini Kita Kan Baru Memakai Mesin Tersebut Jadi Belum Terdapat Akumulasi Penyusutan Pada Tahun Pertama Kemudian Lanjut Ke Nilai Buku Awal Tahun Nilai Buku Awal Tahun Tahun Pertama Ini Nominalnya Akan Sama Dengan Harga Perolehan Gitu Jadi Nilai Buku Awal Tahun Ini Adalah Harga Perolehannya Jadi Tinggal Disalin Lagi Aja Kemudian Tarifnya Yang Tadi Kita Sudah Cari Menggunakan Rumus Yang Di atas Didapat 40% Jadi Pada Tahun Pertama Hingga Tahun Terakhir Tarifnya Akan Tetap Sama 40% Kemudian Untuk Penyusutan Tahun Berjalan Beban Didapat Dari Nilai Buku Awal Tahun Dikalikan Tarif 35 Juta Dikalikan 40% Maka Akan Didapat 14 Juta Rupiah Kemudian Untuk Mencari Nilai Buku Akhir Tahun Ini Didapat Dari Nilai Buku Awal Tahun 35 Juta Dikurangi 14 Juta Dikurangi Penyusutan Tahun Berjalan Maka Akan Didapat Meminal 21 Juta Rupiah Jadi Beban Penyusutan Tahun Pertama Adalah Senilai 21 Juta Kemudian Setelah Kita Mengisi Pada Tahun Pertama Kita Lanjut Mengisi Tahun Kedua Untuk Mengisi Tahun Kedua Harga Perolehannya Tetap Sama 35 Juta Untuk Informasi Harga Perolehan Dari Tahun Pertama Hingga Tahun Kelima Ini Nilainya Itu Akan Sama 35 Juta Kemudian Untuk Mengisi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun Ini Kita Dibutuhkan Dulu Nilai Buku Awal Tahun Jadi Stepnya Itu Mengisi Harga Perolehan Kemudian Ke Nilai Buku Awal Tahun Terus Baru Mengisi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun Nah Untuk Mencari Nilai Buku Awal Tahun Nilai Awal Tahun Kedua Nilainya Itu Akan Sama Dengan Nilai Buku Akhir Tahun Ke Satu Sekali Lagi Nominal Nilai Buku Awal Tahun Kedua Nominal Itu Akan Sama Dengan Nilai Buku Akhir Tahun Ke Satu Yaitu Dengan Nominal 21 Juta Jadi Kalian Tinggal Nulis Kembali Nilai Buku Akhir Tahun Pertama Ini Pada Nilai Buku Awal Tahun Kedua Kemudian Setelah Kita Mengetahui Harga Perolehan 35 Juta Dengan Nilai Buku Awal Tahun 21 Juta Maka Kita Bisa Mengisi Atau Menghitung Akumulasi Penyusutan Awal Tahun Kedua Ini Dengan Cara 35 Juta Dikurangi 21 Juta Maka Akan Didapat 14 Juta Rupiah Kemudian Lanjut Tarifnya Tetap 40% Penyusutan Tahun Berjalan Ini Didapat Dari 21 Juta Atau Nilai Buku Awal Tahun Dikalikan Dengan Tarifnya 40% Maka Akan Didapat 8 Juta 400 Rupiah Kemudian Untuk Nilai Buku Akhir Tahun Didapat Dari Nilai Buku Awal Tahun 21 Juta Dikurangi 8 Juta 400 Rupiah Maka Akan Didapat Nominal 12 Juta 600 Rupiah Setelah Kita Mengisi Tahun Kedua Kita Lanjut Ke Tahun Ketiga Harga Perolehannya Akan Tetap Sama 35 Juta Kemudian Untuk Mencari Akumulasi Penyusutan Awal Tahun Kita Harus Mencari Nilai Buku Awal Tahun Jadi Kita Lompat Untuk Mencari Nilai Buku Awal Tahun Ketiga Nominal Nya Akan Sama Dengan Nilai Buku Akhir Tahun Kedua Jadi Kalian Tinggal Nulis Kembali Dengan Nominal 12 Juta 600 Setelah Itu Baru Kita Dikurangi Nilai Buku Awal Tahun 12 Juta 600 Maka Akan Didapat Nominal 22 Juta 400 Rupiah Kemudian Tarifnya Tetap Sama 40 Persen Penyusutan Tahun Berjalan Ini Didapat Dari 12 Juta 600 Dikali 40 Persen Maka Akan Didapat 5 Juta 40 Rupiah Kemudian Untuk Nilai Buku Akhir Tahun Nya Didapat Dari 12 Juta 600 Dikurangi 5 Juta 40 Maka Akan Didapat 7 Juta 5 60 Rupiah Kemudian Setelah Tahun Ketiga Selesai Kita Masuk Ke Tahun Ke Empat Harga Perolehannya Tetap Sama 35 Juta Kita Lewat Dulu Akumulasi Penyusutan Awal Tahun Kita Langsung Menulis Kembali Nilai Buku Awal Tahun Ke Empat Nominalnya Itu Akan Sama Dengan Nilai Buku Akhir Tahun Ketiga Nilai Kalian Tinggal Nulis Kembali Dengan Nominal 7 560 Rupiah Tarifnya Tetap Sama 40% Kemudian Untuk Penyusutan Tahun Berjalan Didapat Dari 7 560 Dikalikan 40% Maka Akan Didapat Nominal 3 Juta 24 Nah Untuk Nilai Buku Akhir Tahun Ke Empat Ini Didapat Dari 7 560 Dikurang 3 Juta 24 Maka Akan Didapat Nominal 4 Juta 536 Kemudian Setelah Tahun Ke Empat Selesai Kita Masuk Ke Tahun Kelima Harga Perolehannya Tetap Sama 35 Juta Kemudian Nilai Buku Awal Tahun Kelima Ini Adalah Nilai Buku Akhir Tahun Sebelumnya Yaitu Nilai Buku Akhir Tahun Ke Empat Dengan Nominal 4 Juta 536 Rupiah Kemudian Setelah Itu Kita Baru Bisa Mengisi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun 536 Maka Didapat Nominal 30 Juta 464 Tarifnya Tetap Sama 40% Penyusutan Tahun Berjalannya Didapat Dari 4 Juta 536 Dikali 40% Maka Didapat 1 Juta 814 400 Kemudian Yang terakhir Nilai Buku Akhir Tahun Ini Didapat Dari 4 Juta 536 Dikurangi 1 Juta 814 400 Nah Untuk Perhitungan Yang pertama Ini Untuk Perhitungan Yang pertama Ini Untuk Jenis soal Seperti ini Jika Perusahaan Membeli Sebuah Mesin fotokopi Pada bulan Pertama Dan Memakainya Juga Pada Waktu Bersamaan Jadi Apabila Perusahaan Membeli Pada Bulan Pertama Dan Memakainya Langsung Pada Bulan Pertama Juga Gitu Nah Jika Jenis soalnya Seperti itu Maka Menggunakan Perhitungan Yang Ini Namun Bagaimana Jika Ada Soal Yang Seperti Ini Bila Perusahaan Membeli Sebuah Mesin Pada Bulan Pertama Atau Pada Bulan Januari Namun Baru Dipakai Pada Bulan Juli Maka Perhitungan Beban Penyisutan Pertahun Pun Akan Berubah Berbeda Dengan Pada Perhitungan Yang Sebelumnya Cara Perhitungannya Tahun Kesatu Nilai Bukunya Adalah Harga Perolehan Harga Perolehannya 35 juta Jadi Ditulis Kemudian Kemudian Untuk Mencari Beban Penyisutan Pertahunnya Dengan Rumus 6 per 12 Dikali 40% Dikali 35 juta 6 per 12 ini Didapat Dari Perhitungan Kan Perusahaan Baru Memakai Pada Bulan Juli Nah Perhitungan Pemakaiannya Pun Dihitung Pada Bulan Juli Hingga Desember Pada Dari Januari Hingga Desember Tapi Pada Bulan Dari Bulan Juli Hingga Desember Nah Dari Bulan Juli Hingga Desember Itu Terhitung Terdapat 6 Bulan Jadi Remusnya Pun 6 per 12 Dikali 40% 40% Ini Dari Tarif Yang Tadi Kita Hitung Dikali Harga Perolehan Atau Nilai Bukunya Senilai 35 juta Maka Didapat 7 juta Jadi Beban Penyisutan Pada Tahun Senilai 7 juta Rupiah Berbeda Dengan Pada Perhitungan Sebelumnya Pada Tahun Pertama Beban Penyisutannya 21 juta Kemudian Untuk Tahun Kedua 28 juta Ini Didapat Dari Mana Nah 28 juta Ini Didapat Dari Nilai Buku Tahun Pertama Dikurangi Beban Penyisutan Tahun Pertama 35 juta Dikurangi 4 juta Maka Hasilnya 28 juta Nilai Buku Pada Tahun Kedua Ini Jadi Hasilnya 28 juta Kemudian Untuk Mencari Beban Penyisutannya 40% Dikali 28 juta 40% Ini Tarif Dikali 28 juta Maka Didapat 11 juta 200 ribu Kemudian Untuk Perhitungan Tahun Ketiga 16 juta 800 ribu Ini Didapat Dari Nilai Buku Tahun Kedua 28 juta Dikurangi Beban Penyisutan Tahun Kedua 11 juta 200 ribu Maka Akan Didapat Nilai 16 juta 800 ribu Kemudian Untuk Menghitung Beban Penyisutannya Dari Tahun Kedua Hingga Tahun Terakhir Itu Langsung 40% Dikalikan Dengan Nilai Bukunya 40% Dikali 16 juta 800 ribu Maka Akan Didapat 6 juta 720 ribu Rupiah Dan Begitu Juga Seterusnya Pada Tahun Keempat Dan Tahun Kelima Selanjutnya Kita Beralih Ke Metode Yang Terakhir Metode Yang Keempat Yaitu Sum of Their Digit Metode Atau Metode Penyusutan Jumlah Angkat Tahunan Sum of Their Digit Metode Atau Metode Penyusutan Jumlah Angkat Tahunan Yaitu Berdasarkan Besaran Penyusutan Aktiva Tetap Tiap Tahun Jumlahnya Itu Akan Semakin Menurun Kenapa Kita Lihat Ya Pada Yang Pertama Yang Harus Dicari Itu Adalah Jumlah Angkat Tahunan Dari Umur Ekonomis Karena Mesin Fotokopi Pada Soal Tersebut Umur Ekonomis 5 Tahun Jadi Kita Tinggal Menjumlahkan Saja 5 Tambah 4 Tambah 3 Tambah 2 Tambah 1 Maka Didapat Hasil 15 Gitu Ataupun Juga Bisa Mencarinya Dengan Menggunakan Rumus Sama Dengan N Dikali N Plus 1 Dibagi 2 Sama Dengan 5 Dikali 5 Plus 1 Dibagi 2 N Disini Menunjukkan Umur Ekonomis Maka Didapat 15 Jadi Sama Saja Ya Tergantung Kalian Mau Menggunakan Cara Seperti Apa Yang Lebih Mudah Yang Mana Gitu Kemudian Langsung Kita Menghitung Beban Penyusutan Pertahunnya Pada Tahun Pertama Rumusnya Itu 5 Per 15 Dikali 3 Per 5 Juta Dikurang 5 Juta Kenapa 5 5 5 Disini Menunjukkan Jangka Waktu Umur Ekonomis Dari Mesin Fotokopi Tersebut Jadi 5 Per 15 Ini Mengartikan Bahwa Mesin Fotokopi Tersebut Baru Memasuki Pemakaian Tahun Pertama Karena Pemakaian Tahun Pertama Umur Ekonomis Pada Mesin Fotokopi Tersebut Masih Mempunyi 5 Tahun Umur Ekonomis Penggunaan Pada Mesin Tersebut Makanya Disini Rumusnya Itu 5 Per 15 Kemudian Dikali 35 Juta Dikurangi 5 Juta 35 Juta Ini Adalah Harga Perolehannya Dan Dikurangi Nilai Sisa Atau Nilai Residu Maka Didapat 10 Juta Rupiah Kemudian Pada Tahun Kedua Rumusnya Berubah Menjadi 4 Per 15 4 Ini Menunjukkan Bahwa Mesin fotokopi tersebut Pada tahun kedua Sudah memasuki Pemakaian Tahun kedua Jadi Makanya Mesin fotokopi tersebut Pada Tahun kedua Tinggal Tersisa Tersisa 4 tahun Umur Ekonomis Penggunaan Mesin fotokopi tersebut Makanya Disini 4 Per 15 Dan 15 Ini Dari Hasil Ini Dari Hasil Yang Tadi Kita Sudah Hitung 4 4 15 Dari Harga Perolehan 35 Juta Dikurangnya 5 Juta Maka Didapat 8 Juta Rupiah Kemudian Tahun Ketiga Karena Kita Memasuki Tahun Ketiga Dan Memasuki Pemakaian Mesin Pada Tahun Ketiga Maka Umur Ekonomis Yang Tersisa Tinggal 3 Tahun Jadi Makanya Disini 3 Per 15 Dikali 35 Juta Dikurangnya 5 Juta Maka Hasilnya 6 Juta Rupiah Kemudian Tahun Keempat 2 Per 15 Pada Tahun Keempat Mesin Fotokopi Tersebut Sudah Memasuki Pemakaian Pada Tahun Keempat Maka Umur Ekonomis Yang Tersisa Tinggal 2 Tahun Lagi Jadi Makanya Disini Rumusnya 2 Per 15 Dikali 35 Juta Dikurangnya 5 Juta Sama Dengan 4 Juta Rupiah Pada Tahun Kelima Tahun Terakhir Pada Tahun Kelima Mesin Fotokopi Tersebut Sudah Memasuki Pemakaian Pada Tahun Kelima Jadi Umur Ekonomis Yang Tersisa Tinggal 1 Tahun Lagi Makanya Disini 1 Per 15 1 Per 15 Dikali 35 Juta Dikurangnya 5 Juta Sama Dengan 2 Juta Rupiah Makanya Tadi Disebutkan Sebelumnya Sum of The Digit Method Ini Akan Mengalami Penurunan Penyusutan Aktiva Tetap Tiap Tahun Jumlahnya Itu Semakin Menurun Makanya Dari Sini Dari Angka 5 Turun Ke 4 3 2 1 Gitu Kemudian Lanjut Nah Ini Untuk Materi Tambahan Saja Sama Seperti Yang Metode Yang Ketiga Ada Materi Tambahan Takutnya Nanti Kalian Dapat Jenis Soal Yang Seperti Ini Gitu Kemudian Mau Disclaimer Dulu Harga Perolehan Yang Disini 30 Juta Jadi Ini Sebagai Contoh Aja Karena Yang Sebelumnya Harga Perolehannya 35 Juta Contoh Soal Ini Untuk Materi Tambahan Ini Harga Perolehannya 30 Juta Gitu Nah Jenis Soal Untuk Perhitungan Tabel Yang Kedua Ini Adalah Untuk Jenis Soal Yang Seperti Ini Misalnya Perusahaan Membeli Mesin Pada Bulan Januari Namun Baru Digunakan Pada Bulan April Maka Beban Penyusutan Pertahunnya Pun Akan Berubah Perhitungannya Menggunakan Tabel Ini Nah Seperti Deskripsi Yang Di Atas Bahwa Perusahaan Baru Menggunakan Pada Bulan April Bulan Keempat Itu April Jadi Perhitungan Beban Penyusutannya Pun Terhitung Dari Bulan April Hingga Desember Pada Tahun Pertama Nah Dari Bulan April Hingga Desember Itu April Hingga Desember Itu Terhitung Terdapat 9 Bulan Kan Nah Makanya Disini 9 Per 12 Kemudian Dikali 5 Per 15 Dikali 30 Juta 5 Per 15 Ini Sama Seperti Perhitungan Pada Tabel Yang Sebelumnya Maksudnya Pada Perhitungan Yang Ini 5 Per 15 Itu Menunjukkan Bahwa Mesin Fotokopi Memasuki Pemakaian Pada Tahun Pertama Makanya Sisa Dari Umur Ekonomis Mesin Tersebut Masih Terdapat 5 Tahun Lagi Jadi 9 Per 12 Dikali 5 Per 15 Dikali 30 Juta Harga Perolehannya Maka Hasilnya 7 500 Jadi Pada Tahun Pertama Pada Tahun Pertama Beban Penyusutan Mesin Fotokopi Tersebut Adalah Senilai 7 500 Berbeda Dengan Perhitungan Yang Sebelumnya Nah Perhitungan Yang Sebelumnya Pada Tahun Pertama 10 Juta Karena Perhitungan Yang Ini Untuk Jenis Soal Yang Beli Pada Bulan Januari Dan Juga Langsung Dipakai Pada Bulan Januari Lanjut Nah Kemudian Lanjut Tahun Kedua Karena Pada Tahun Pertama Ini Perhitungannya Masih 9 Bulan Dari April Hingga Desember Itu 9 Bulan Jadi Belum Genap Tidak Genap 1 Tahun Nah Oleh Karena Itu Pada Tahun Pertama Untuk Menggenapkan Perhitungan Yang Ini Yang 9 Bulan Ini Maka Kan Sisanya 3 Bulan Lagi Dari 9 Bulan Itu Sisanya 3 Bulan Lagi Nah 3 Bulan Lagi Ini Ikut Ke Tahun Kedua Makanya Dari Itu Rumusnya Menjadi 3 Per 12 Itu Dari Januari Hingga Maret 3 Per 12 Dikali 5 Per 15 5 Per 15 Ini Masih Ikut Ke Yang Tahun Ini Menunjukkan Yang Menunjukkan Mesin Fotokopi Tersebut Memasuki Pemakaian Tahun Pertama Gitu Dikali 30 Juta Harga Perolehannya Didapat 7 500 Nah Nah Pada Tahun Kedua Perhitungan Yang Awal Ini Yang Pertama Maka Ini Sudah Genap Satu Tahun Maka Dari Itu Ininya Sama 5 Per 15 Gitu Kemudian Untuk Jejaran Yang Kedua 9 Bulan Yang Terakhir Itu Masuk Ke Pemakaian Tahun Kedua Pemakaian Mesin Tahun Kedua Makanya Dari Itu Disini Terdapat 4 Per 15 Karena Mesin Tersebut Sudah Memasuki Pemakaian Tahun Kedua Jadi Mesin Umur Ekonomis Pada Mesin Fotokopi Tersebut Tinggal Tersisa 4 Tahun Umur Ekonomis Saja Gitu Makanya Disini 4 Per 15 Karena 3 Bulan Awalnya Itu Masuk Kepemakaian Yang Pertama Jadi 9 Bulan Terakhir Pada Tahun Kedua Ini Sudah Memasuki Kepemakaian Yang Kedua 4 Per 15 Ini Jadi 9 Per 12 Dikali 4 Per 15 Dikali Harga Perolehannya 30 Juta Maka Didapat 6 Juta Rupiah Nah Disini Terdapat Penjublahan Antara Perhitungan Yang Pertama Sama Perhitungan Yang Kedua Pada Tahun Kedua Ini 2 500 Ditambah 6 Juta Maka Hasilnya 8 500 Jadi Pada Tahun Kedua Beban Penyusutan Mesin Fotokopi Tersebut Itu Senilai 8 Juta 500 Ribu Kemudian Pada Tahun Ketiga Sama Ini Juga Karena Untuk Menggenapkan Yang Ini Perhitungan Yang Ini Karena Ini Kan Baru 9 Bulan Untuk Pemakaian Yang Kedua Ini Untuk Menggenapkannya Maka Kita Maka Pada Tahun Ketiga Ini 3 Bulan Pada Awal Tahun Ketiga Ini Perhitungannya 4 Per 15 Yang Menunjukkan Bahwa Mesin Fotokopi Tersebut Masuk Pada Pemakaian Tahun Kedua Jadi 3 Per 12 Dikali 4 Per 15 Dikali 30 Juta Maka Didapat Hasil 2 Juta Rupiah Nah Kemudian Untuk Perhitungan Yang Kedua Ini 9 Per 12 Ini Atau 9 Bulan Terakhir Pada Tahun Ketiga Sudah Memasuki Perhitungan Atau Sudah Memasuki Pemakaian Mesin Fotokopi Tahun Ketiga Karena Sudah Memasuki Pemakaian Tahun Ketiga Maka Mesin Tersebut Tinggal Tersisa Umur Ekonomi Setiga Tahun Saja Maka Disini Rumusnya 9 Per 12 Dikali 3 Per 15 Dikali 30 Juta Maka Jumlahnya Pada Tahun Ketiga Ini 2 Juta Ditambah 4 Juta 500 Hasilnya 6 Juta 500 Jadi Beban Penyusutan Mesin Fotokopi Pada Tahun Ketiga Ini Adalah Senilai 6 Juta 500 Dan Begitu Juga Seterusnya Pada Tahun Ke Empat Tahun Ke Lima Dan Tahun Ke Enam Ini Untuk Menggenapkan Padat Pada Yang Perhitungan Ini Maka Terdapat Lebih Yaitu Masuk Ke Tahun Ke Enam Sebanyak 3 Bulan Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Juga Kekurangan Dalam Penyampaian Materi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh